Jarang aku temukan tempat untuk bermain, tapi kali ini aku sedang merasa senang sekali punya tempat main baru. Tempatnya bagus, aman, dan yang paling penting aku bisa berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Adikku, dia bisa main sambil belajar banyak di sini. Kakakku sering juga berkumpul dengan komunitasnya. Bundaku juga bisa sering jaga kebugarannya, dan ayah sering berkumpul dengan anakannya jika menemukan masalah hingga dapat solusi. Aku dan teman-temanku pernah berjanji akan jaga tempat ini supaya kita tetap bisa bermain dengan aman dan nyaman. Wali Kota Jakarta Selatan Membuka kegiatan Simpek Online atau Sistem Aplikasi Pensiun Pegawai dan Asuransi Jiwasaraya bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada hari Selasa 30 Agustus 2016. Kegiatan sosialisasi Simpek Online atau Sistem Aplikasi Pensiun Pegawai dan Asuransi Jiwasaraya bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terpadu administrasi menjadi lebih cepat dan transparan. Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi mengatakan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan maka diperlukan SDM aparatur yang profesional dengan kualitas yang tepat sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan dilakukannya penataan PNS di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh BKD diharapkan mampu memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai sehingga pegawai dapat didaya gunakan secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja individu dan organisasi. Sampai itu dalam pelayanan merujang pelajaran penyelenggaraan tugas pemerintahan maka diperlukan SDM aparatur yang profesional dengan kualitas yang tepat sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Untuk memperoleh kualitas dan kualitas pelayanan yang tepat sesuai dengan pelayanan organisasi sebagiannya maka selalu berlaku pelayanan perlantaran. Nah berkaitan dengan kegiatan ini saya berharap mungkin juga masukkan untuk BKD yaudahlah kita kalau mau pensiun jangan capek-capek selalu mau toko, biis tak benar begini sudah-sudah kita pensiun, tidak ada duduk diam, dapat gitu maksudnya seperti itu Republik ini kan 11 tahun penting kan seharusnya kita mau pensiun Pak Harim duduk manis, gak usah lagi paling ngecek kali yang kedua atau kali yang satu ngecek itu aja paling anaknya itu aja jangan langsung ngumpulin SK padahal di BKD ada SK SK untuk mobil lagi, legalisir lagi, suka boleh lebih betul saya ingat bapak saya pensiun tuh ini pensiunnya malah untuk boleh lebih betul padahal bakannya ada semua itu ya saya yakin makin berdepan, makin baut dibawa Pak Gus Rodriguez sekarang baik-baiknya banyak kemajuan saya berharap itulah yang akan kita harapkan jadi itu untuk kita mau pensiun ya dia mau pensiun kan durahnya ada berapa nih durah bangka durah durah tiga ya dari ruang serbaguna kantor wali kota Jakarta Selatan tim Liputan Kominfomas Jakarta Selatan melaporkan sub indo by broth3rmax